Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya, dengan cara subscribe, like, komen, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Aldo Mencari Cinta, episode 24. Ibu dan anak itu saling pandang. Mereka telah kedapatan Pak Teguh sedang membicarakan sebuah kunci. Jawab Papa, kunci apa itu? Tanya Pak Teguh. Papa ngomong apa? Tadi kan Mama sudah bilang kalau kunci itu ditemukan pelayan di taman belakang. Sahut istrinya. Jangan bohong, kunci apa yang kalian bicarakan? Tanya Pak Teguh lagi. Kunci lemariku. Sahut Tia sembari melirik lemari pakaian yang tidak tergantung kunci sama sekali. Berikan pada Papa kunci itu. Pak Teguh mengelurkan tangannya ke arah Ibu Wina. Kuncinya ada di kamar. Sahut istrinya bohong. Jangan bohong, Papa tadi melihat Mama menyimpan kunci itu di saku celana. Serahkan? Atau Papa geledah? Ibu Wina bingung. Dia menatap anaknya dan Tia menggelengkan kepalanya. Agar mamanya tidak menyerahkan kunci itu kepada Papanya. Ayo cepat! Ibu Wina menggelengkan kepalanya. Dan menyerahkan kunci itu ke suaminya. Pria perubaya itu langsung meletakkan kunci itu ke lubang kunci lemari pakaian anaknya. Dan kunci sama sekali tidak berputar. Kunci apa ini? Tanya Pak Teguh sembari menunjukkan kunci yang ada di tangannya. Ibu dan anak itu hanya menundukkan kepalanya. Cepat jawab! Entah Pak Teguh lagi. Itu kunci rumah anak kita dan suaminya. Mama membawakan peralatan masak dan barang kecebelah untuk mereka. Saud ibu Wina. Apa? Jadi mama diam-diam datang ke sana dan mengisi rumah itu tanpa pengetahuan papa? Mama hanya membawakan peralatan masak, tidak mengisi perabotan. Saud isinya. Yang dikatakan mama benar. Yang mengisi perabotan di rumah kami teman-temannya Aldo. Jadi papa tenang saja. Aku tidak akan merengkai kepada papa untuk rumah kami. Saud iya. Tiya? Tengah Pak Teguh. Berani kamu berkata seperti itu ke papa? Tia menundukkan kepalanya. Dari mana kamu tahu kalau teman-teman Pia itu mengisi rumah kalian? Lidih Pak Teguh. Tia diam. Tidak mungkin dia mengatakan kepada papanya kalau dia telah menemui suaminya. Lihat anaknya yang kebingungan, ibu Wina langsung berpikir cepat. Oh itu. Tadi pelayan yang bilang. Timpal ibu Wina. Papa tidak tanya mama. Pak Teguh menatap anaknya. Aldo yang bilang kalau rumah kami sudah diisi oleh teman-temannya. Sahutnya bohong. Pria parubaya itu langsung mengulurkan tangannya ke arah, Tia. Apa-apa? Bos ini ponsel kamu. Enggak. Tia menolak. Tia, jangan bantah papa. Berikan ponsel kamu. Papa tidak mengizinkan kamu berhubungan dengan pria itu sebelum dia sukses. Papa tidak boleh melakukan itu. Tia sudah tidak bertemu dengan Aldo. Dan sekarang papa tidak mengizinkan anak kita menjalin komunikasi dengan suaminya. Kenapa tidak papa gugat saja Aldo ke pengadilan agama? Minta dia mencerahkan anak kita. Singgul ibu Wina. Oke kalau begitu Pak Teguh meninggalkan kamar itu. Apa yang mama lakukan? Apa yang mama lakukan? Kalau papa benar-benar lakukan itu bagaimana? Tanyanya takut. Ibu Wina langsung berlari keluar kamar anaknya. Dan segera mengupik pembicaraan suaminya. Pak Teguh sedang menghubungi seseorang. Apa mau menghubungi siapa? Tanya ibu Wina. Pengacara kita. Sahutnya sembari sibuk membuka daftar kontak yang ada di ponselnya. Untuk apa? Tanya ibu Wina lagi. Untuk mengurus perceraian anak kita. Apa? Tia yang mendengar itu langsung teriak. Aku tidak mau perceraian. Teriak Tia. Ini keputusan papa. Menunggu pria itu berhasil akan terlalu lama. Perceraian akan membuat dia berpikir. Apa yang papa lakukan? Perceraian bukan jalan keluar. Teriak ibu Wina. Aku tidak mau bercerai. Lebih baik aku mati daripada harus menjadi janda. Teriak Tia sembari menangis. Pak Teguh sangat keras kepala. Dia tetap menghubungi pengacaranya. Pak, urus percerai anak saya dengan pria yang bernama Aldo. Ujar Pak Teguh kepada pengacaranya. Papa, teriak istri dan anaknya. Tapi pria itu tidak mau mendulikan istri dan anaknya. Dia berlalu menuju ruang kerjanya. Tia menangis terisa-isa. Aku tidak mau menjadi janda. Tidak sayang. Mama akan menentang ini. Kalau perlu mama akan bersidang di pengadilan tentang sikap papa kamu. Ujar mamanya sembari berlalu menuju ruang kerja. Pada saat itu Pak Teguh telah selesai menghubungi pengacaranya. Batalkan itu atau papa dan mama yang bercerai. Ancam Ibu Hina. Kenapa mama bicara seperti itu? Pria baru bayak itu menghampiri istrinya. Papa tidak akan menceraiakan mama. Tauhnya tegak. Oke kalau seperti itu. Tapi mama minta papa batalkan perceraian itu. Tidak. Papa tidak bisa membatalkan. Pria itu berlalu meninggalkan istrinya. Papa! Teriak istrinya. Tapi Pak Teguh seperti menghindar. Dia tahu jika istrinya akan memaksanya untuk bercerai. Dia sangat mencintai istrinya. Dan tidak akan menceraikan wanita itu. Untuk menghindari pertengkaran, Pria baru bayak itu memilih untuk menghindar. Tia masih saja menangis. Ibu Hina menghampiri dan meluk anaknya. Jangan menangis sayang. Mama akan memperjuangkan untuk kamu dan Aldo. Ujar mamanya menenangkan anaknya. Dia membawa Tia ke kamar. Ma kunci rumahnya, tanya Tia. Nanti mama coba cari disaku celana papa. Kalau meminta sangat sulit. Kamu tahu sendiri, papa kamu keras kepala. Tidurlah. Jangan memikirkan perceraian. Tapi pikirkan bagaimana kamu dan Aldo dapat bersatu kembali. Ujar mamanya dan berlalu. Tia menatap jam di dinding. Waktu hampir menunjukkan jam 9 malam. Dia harus bersabar untuk menghubungi suaminya. Jam 9 tepat dia menghubungi suaminya. Iya sayang. Saud Aldo sembari keluar dari rumah sakit. Menuju tempat parkir. Kamu sudah sampai rumah? Tanya Tia. Belum? Ya sudah, nanti aku hubungi. Jika sudah sampai rumah. Tia menutup panggilan itu. Dia tidak ingin suaminya memikirkan kejadian yang baru saja terjadi di rumahnya. Aldo melajukan motornya menuju rumahnya. Dalam sekejap dia sampai di rumahnya. Hanya butuh waktu 15 menit. Dia sampai di rumahnya. Rumah yang dekat dengan tempat dia bekerja. Aku baru sampai rumah. Ujar Aldo sembari membuka pintu rumahnya. Ketika masuk ke dalam rumah itu, dia menantap kamar yang telah rapi dan ada spray di atas kasurnya. Kasur kita sudah ada spray. Aldo menunjukkan kamar mereka ke istrinya. Iya. Tadi pelayan datang ke sana. Tia menceritakan semuanya yang terjadi di rumahnya. Dari kunci rumah yang diambil papanya, sampai tentang percaraan yang sedang diproses papanya juga ceritakannya. Mendengar hal itu membuat Aldo diam. Sampai begitunya papa kamu ingin memisahkan kita. Ujar Aldo pelan. Kita harus pergi. Aku tidak mau berpisah darimu. Ujar Tia menangis. Aldo menggelengkan kepalanya. Tidak sayang, aku bukan pria pengecut. Jika kita lari, masalah tidak akan selesai. Malah semakin besar. Papamu orang berduit. Bisa saja papamu melaporkanku ke kantor polisi dengan tuduhan penculikan. Saud Aldo. Tidak ada suami menculik istri. Saud Tia. Iya benar. Tapi dampak dari sini, keluarga ku akan malu. Kita selesaikan masalah ini dengan baik-baik. Aku yakin papamu akan berlimaku. Ujar Aldo. Tia mengganggukan kepalanya. Apa besok kamu datang ke sini? Tanya Aldo. Iya, tapi aku tidak punya kunci rumah lagi. Aku akan membuat duplikatnya. Tidurlah. Jangan memikirkan masalah ini. Aku akan menunggumu besok pagi. Ujar Aldo. Kemudian panggilan tertutup. Tia memikirkan cara agar bisa datang menemui Aldo pagi hari. Dia ingin lebih lama bersama suaminya. Muncul ide di menaknya. Tia keluar dari kamarnya dan mencari keberadaan mamanya. Tia menemukan mamanya sedang duduk melamung di beranda belakang. Mah? Ujannya sembari duduk di samping orang tuanya. Iya sayang, sawut mamanya sembari menoleh. Besok pagi aku mau menemui Aldo. Aku akan berangkat awal. Tapi bagaimana cara mengelabui papa? Tanyanya khawatir. Mama akan mengantarkan kamu menemui Aldo. Nanti mama bilang kalau kamu menemani mama belanja. Ma, kita sarapan jam 8 pagi. Aku ingin datang lebih awal untuk menemui Aldo. Ya sudah, kamu pergi saja lebih dulu. Nanti kalau papa tanya, mama bilang ke rumah Zelin. Sawut mamanya. Tia setuju. Dia kembali ke kamarnya. Menyiapkan beberapa pakaian yang akan dibawanya ke sana. Setelah cukup larut, Tia mulai tertidur. Sedangkan di tempat yang lain, Aldo memikirkan cara agar masalah rumah tangganya cepat selesai. Keesokan harinya, Aldo terbangun ketika ada suara pintu diketuk. Dia melirik jam yang ada di ponselnya. Jam 6 pagi, kumamnya sembari berjalan menuju pintu rumah. Ketika membuka pintu, dia kaget karena Tia ada di depannya. Tia langsung memeluk suaminya. Ini masih terlalu pagi. Aduh bingung. Iya, aku sengaja datang lebih awal. Aku malas niat papa. Sahut Tia sembari masuk ke dalam rumahnya. Dia menuju meja makan dan meletakkan sarapan yang dibuat pelayan rumahnya. Apa papamu tidak curiga? Pagi-pagi anak kesayangan sudah tidak ada. Tanya suaminya khawatir. Mama akan membantuku. Serahkan semua pada mama. Sahutnya sembari mengajak suaminya untuk sarapan. Pasangan itu menikmati sarapan buatan pelayan. Aku ingin sekali makan dari hasil olahan tanganmu. Ujar Aldo sembari menerik istrinya. Tia meletakkan sendok yang dipegangnya. Aku tidak bisa memasak. Sahutnya jujur. Tapi aku bisa belajar melalui media sosial. Sahutnya semangat. Aldo menganggukkan kepalanya. Dia setuju dengan ide istrinya. Aku akan belanja. Ujar Aldo sembari beranjak dari kursi makan. Aku ikut. Pasangan pengantin baru itu berbelanja ke pasar tradisional. Mereka membeli sayuran dan ikan laut. Setelah merasa cukup, mereka kembali ke rumah. Aldo membersihkan ikan dan Tia sibuk mengupas bawang. Pedas. Rengeknya sembari mengerjapkan matanya berkali-kali. Aldo meniup mata istrinya. Agar rasa pedas itu hilang. Setelah itu mereka masak bersama-sama. Hanya sayur bayan berikan goreng, sambal kecap. Tapi itu merupakan sebuah prestasi untuk Tia. Karena mau masak untuk suaminya. Walaupun dibantu Aldo. Tapi Aldo sangat senang dengan sikap istrinya yang penurun. Karena kamu sudah memasak. Maka aku akan memberikan hadiah untukmu. Isi Aldo sembari melengkarkan kedua tangannya di pinggang istrinya. Apa? Tanya Tia. Adikku. Sahut Aldo sembari menunjuk ke arah juniurnya. Tia tersenyum malu. Aldo mengangkat tubuh istrinya. Membawa ke kamar. Untuk memuaskan isi tercinta. Begitupun Tia berusaha belajar memuaskan suaminya. Tentunya dengan bantuan Aldo. Dia tidak mengerti dengan banyaknya gaya yang diketahui suaminya. Tapi ketika Aldo memintanya melakukan ini, dia akan melakukan. Dia hanya ingin menyenangkan suaminya, begitu pun sebaliknya. Mereka terus melakukan dari pagi sampai siang. Terus menumpahkan cairan ke dalam rahim istrinya. Berharap istrinya segera hamil. Bersambung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!